Intro Shalom, selamat pagi anak-anak Sudah siap untuk kembali mendengarkan firman Tuhan lewat renungan pagi hari ini? Puji Tuhan Nah, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan Yang pagi hari ini diambil dari 2 Samuel 6 ayat 5 Demikian firman Tuhan, Daud dan seluruh kaum Israel Menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga Diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap Anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus Ada sebuah cerita seperti ini Segerombolan kata melintas dari pinggiran hutan Akibat tak waspada, dua diantaranya terperosok Yang lain segera berkerumun di bibir jurang untuk melihat seberapa dalam Rupanya jurang itu cukup dalam dan cukup terjal Dua kata di bawah berusaha sekuat tenaga untuk keluar Melompat dan terus melompat Teman-temannya yang berada di atas berteriak supaya mereka terus berusaha Satu dari kata malang itu tidak mendengarkan suara teman-temannya Dia berhenti dan jatuh makin dalam Akhirnya mati Sementara satunya lagi terus mencoba sekuat tenaga Melompat, melompat, dan akhirnya berhasil Apa kamu mendengar apa yang kami katakan? Tanya kawan-kawannya sesampainya ia di atas Kata itu lalu menjelaskan Bahwa dia berterima kasih untuk semangat yang diberikan teman-temannya Yang meminta ia untuk terus berusaha dengan sekuat tenaga Melompat, melompat, dan dia bisa naik Dari jurang tersebut Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus Cerita yang baru saja kita dengar Menggambarkan bagaimana kata yang berusaha dengan sekuat tenaga Melompat naik dari dalam jurang Agar dia tidak jatuh dan mati Sama seperti firman Tuhan Yang baru saja kita baca bersama-sama Dimana Daud menari dengan sekuat tenaga Bersama dengan bangsa Israel Saat berusaha mengangkat dan memindahkan tabut Allah Tarian Daud dilakukan dengan sungguh-sungguh Sambil memuji Tuhan Sehingga tabut Allah yang dibawa dapat dipindahkan Karena mereka memiliki semangat yang sama Bahwa ketika mengangkat tabut yang berat, sulit, penuh perjuangan Akan terasa ringan Karena dilakukan dengan sukacita dalam penyertaan Tuhan Anak-anak yang dikasih Tuhan Saat ini kita masih mengalami kondisi Dimana anak-anak masih harus belajar dari rumah Sekolah minggu dari rumah Karena pandemi COVID-19 yang masih terjadi Satu hal yang perlu anak-anak ingat Tetap lakukan semuanya itu dengan penuh semangat Selalu berusaha melakukan yang terbaik Lakukan dengan sukacita Dan tetap yakin Kalau keadaan ini akan segera berakhir Segera selesai Dan kondisi segera membaik Amin Anak-anak silahkan berdoa bersama dengan mama atau papa Tetap sehat Tetap semangat Selalu sukacita Tuhan Yesus memberkati